Om Swastiastu Agama Hindu di Bali dikenal memiliki banyak hari suci atau rainan yang ditentukan berdasarkan perhitungan wewaran, penangal, pawokon, dan saseh Tujuan dan makna perayaan hari-hari suci umat Hindu menurut Lontar Sundarigama secara umum dapat dikatakan adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan sang yang widi hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungan Dari sekian banyaknya hari suci dalam agama Hindu di Bali Hari Raya Galungan menempati posisi yang istimewa di dalam sistem rainan agama Hindu di Bali Perayaan Galungan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dalam perhitungan kalender Bali tepatnya pada Hari Rabu atau Buda Kliwon, Dungulan dan dirangkaikan dengan Hari Raya Kuningan Rangkaian Galungan merupakan rangkaian upacara terpanjang terpanjang yaitu mulai dari Hari Tumpak Warige hingga Buda Kliwon Pang dengan waktunya 42 hari Di dalam melaksanakan Hari Raya Galungan dan Kuningan pasti umat Hindu akan melaksanakan yang namanya Sugian Jawa dan Sugian Bali Terkait dengan hal itu dalam video ini kita akan membahas arti dan makna dari Sugian Jawa dan Sugian Bali yang merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan Sugian Jawa Sugian Jawa atau juga sering disebut sebagai Sugian Jawa adalah sebuah kegiatan rohani dalam rangka menyucikan buwana agung atau alam semesta Sugian Jawa ini jatuh pada hari Kamis satu ulat Sepatiwagi Sung Sang kata Sugian Jawa berasal dari ulat kata Sugi yang artinya membersihkan dan Jabe artinya luar jadi dapat diartikan Sugian Jawa merupakan pembersihan buwana agung atau alam semesta baik secara skala maupun niskala pelaksanaan upacara ini dapat dilakukan dengan membersihkan alam lingkungan baik pura, tempat tinggal, dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci Sugian Bali Sugian Bali jatuh pada hari Jumat atau Suker Kliwon Huku Sung Sang atau sehari setelah Sugian Jawa Sugian Bali berasal dari kata Sugi yang berarti membersihkan sedangkan Bali dalam bahasa Sang Sekerta berarti kekuatan yang ada dalam diri jadi Sugian Bali adalah upacara yang bertujuan untuk menyucikan buwana alit atau tubuh manusia secara skala maupun niskala atau pembersihan lahir dan batin dalam pelaksanaannya untuk menyucikan badan jahat mani dan rohani dapat dilakukan dengan memontir di pembersihan atau pengelukatan baik di pantai, di tempat sumber air, maupun di tempat orang suci Sugian Jawa dan Sugian Bali ini memiliki makna sebagai wadah pembersihan namun yang menjadi perbedaan terletak pada apa yang dibersihkan atau disucikan dan kedua Sugian ini merupakan rangkaian dari hairaya galungan dan kuningan dalam keyakinan agama Hindu di Bali dengan melakukan pembersihan buwana agung pada Sugian Jawa dan pembersihan buwana alit pada Sugian Bali akan mampu lebih menjauhkan kita dari godaan para buta kala atau energi negatif pelaksanaan kedua Sugian ini dapat dilakukan berdasarkan desa Kaledan Patre atau tempat, waktu dan keadaan demikianlah pembahasan tentang Sugian Jawa dan Sugian Bali semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua selamat menikmati